Hai guys welcome to my youtube channel beli bersama aku Susan dan hari ini aku mau bahas satu topik yaitu mengenai dilema gemuk dan kurus bagi penderita girl saya ada satu contoh ilustrasi seperti ini ada sebut saja namanya Buminja Buminja ini punya tinggi badan 150 cm dan berat badannya adalah 65 kg Buminja ini selain kegemuan dia juga didiagnosa oleh dokter mengalami sakit GERD stroke esophageal revak disus waktu ketika Buminja ini nimbang berat badannya dia sangat terkejut karena ternyata dia turun berat badan 2 kg jadi 63 dia mulai stres saudara ya lalu kemudian hari berikutnya dia timbang lagi loh turun lagi jadi 61 dia semakin stres lagi kenapa karena rambutnya juga ikut rontok berbagai macam sensasi mulai bermunculan dan dia mulai googling di internet ada apa sebenarnya sakit apa ini ya kan dia mulai nyaman nyawain gejalanya dengan penyakit parah lainnya setiap hari Buminja itu dalam kecemasan dia nggak bisa tidur badannya pegel semua ya dadanya sosok tenggoroknya ganjil semakin nggak karu-karuan karena dia cemas gara-gara googling tadi nah apa eh hubungan antara penyakit GERD dengan kegemuan salah satu penyebab penyakit GERD memang adalah karena faktor kegemuan kenapa karena lemak perut itu akan menekan lambung sehingga asam lambung itu akan naik ke atas jadi ada sensasi nggak nyaman di tenggorokan ya kan nah kalau orang sakit GERD dengan kegemuan ini mau sembuh otomatis dia harus turunkan berat badan jadi ideal jadi kalau Buminja ini turun berat badan seharusnya dia nggak stress tapi malah bersyukur karena GERD nya bisa sembuh ya dengan mencapai berat badan ideal saya akan kasih tahu kalian caranya ngitung berat badan ideal dengan IMT atau indeks masa tubuh atau bodimas indeks seperti ini mincel dengan berat badan 65 dengan tinggi badan 150 cm maka indeks masa tubuhnya adalah dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan tinggi badan dalam meter 1,5 jadi IMT sama dengan 65 dibagi 1,5 kali 1,5 hasilnya adalah 28,8 jadi dalam hal ini Buminja gemuk atau kelebihan berat badan nah itu tadi cara menghitung dengan rumus ya mungkin bagi kalian yang merasa waduh kok ribet banget pakai rumus saya taruh di link description cara menghitung dengan kalkulator BMI jadi akan lebih mudah bagi anda untuk mengetahui berat badan anda sudah ideal atau belum jadi buat anda yang gemuk seperti kasusnya Buminja ini kalau anda turun berat badan 1-2 kilo nggak usah panik nggak usah cemas ya justru itu membuat anda lebih mudah cepat sembuh dari GERD oke sekarang ini kan banyak ya Bu Pak eh diet-diet yang dilakukan oleh orang di luar sana untuk menurunkan berat badan cuman cara-cara seperti yang mereka lakukan kadang-kadang membahayakan kesehatan misalnya seperti diet ketat olahraga yang keras terus lagi ada minum obat yang cahar sedot lemak buat lagi yang punya dana lebih ya ada pemotongan lambung dan usus itu semua kan diet-diet dengan cara yang menyiksa ada lagi orang yang diet dengan cara tidak makan malam nah ini salah saudara ya kita tetap butuh makan cuma saja saya ada satu solusi diet yang paling aman dan tetap sehat ya tanpa baik lagi kebentuk semula hanya dengan 10 hari minum Vita yang romil dan ditambah dengan tiga sendok makan soya bin anda akan bisa turun berat badan sekitar 2-7 kilo dalam 10 hari caranya adalah dengan mengganti tiga kali makan besar anda dengan minum Vita yang romil dan tiga sendok makan soya bin tadi dicampur dengan 250 meter air jadi buat anda yang ingin turun berat badan dengan cara yang sehat tidak ada salahnya menggunakan Vita yang romil ini untuk pemasangan Vita yang romil dan soya bin anda bisa menghubungi WA 081 915 197 153 semoga anda lekas sembuh dari sakit ke dan tetap menjaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya terima kasih 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 terima kasih